Intro Olras Lampes Semarang menangkap pelaku begel payudara di Gunung Pati, Kota Semarang. Pelaku merupakan pemuda berinisial AMA, berumur 14 tahun, sementara korbannya, yakni seorang mahasiswa. Aksi pelajaran tersebut dilakukan pelaku di depan Koswisma Arawah, tepatnya di Ganggoda, Jalan Raya Benaran Sekarang, Gunung Pati, Kota Semarang, pada Jumat 23 Februari lalu. KH Treskrim Polrestabes, Kota Semarang, Kompol Andika Dermasena, mengatakan saat itu korban hendak berangkat kuliah, namun tiba-tiba dipanggil oleh pelaku. Kemudian tangan pelaku justru memegang payudara korban. Kronologisnya sendiri bahwa korban ini pada hari Jumat tersebut menghampiri seorang perempuan yang dimana korban memanggil mbak, kemudian dihampiri, setelah itu langsung dipegang bagian payudaranya. Kemudian dari korban sendiri terlihat minta tolong, kemudian bersangkutan langsung lari. Kemudian dari hasil penyidikan dari pihak konsek, konsek Gunung Pati yaitu Jajaran Junit Rastri, ini alhamdulillah pada hari Jumat itu juga ya, itu dari hasil CCTV bisa dinitifikasikan bahwa pelaku ini, ini tinggalnya juga di sekitar itu juga, yaitu di Gunung Pati, sehingga berhasil diamankan pada hari Jumat. Eh, satu ya, pada hari Sabtu berhasil diamankan dengan bersangkutan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Kapolsek Gunung Pati, Kompol Agung Raharjo, menjelaskan bahwa pelaku yang juga merupakan seorang santri di salah satu ponpes itu, mengaku habis nonton video porno. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, banyak tersebut mengaku melampiaskan hasrat visualnya kepada korban. Motivnya yang jelas, yang bersangkutan seperti melaku, selama di Pondok Pesantren di wilayah Gunung Pati walau di satu setengah bulan. Jadi untuk akses HP selama di satu setengah bulan di Pondok Pesantren itu tidak ada, cuman dia akses HP-nya kalau dia pulang, ketemu ibunya baru pinjam. Nah, pada saat itu dia pegang HP, terus buka video, video buka. pada paginya, sepotanitas pada tanggal 23.20 hari, pada saat dari Jumat itu yang dia melakukan aksi, melakukan periga bayu darah itu. Halian Hulim Magasurya melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.